Jenasa mendiang istri dari Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawili, yaitu mendiang Elisya Widya Katrin, sudah tiba di rumah Duka Sentosa Gata Subroto, Jakarta Pusat. Pemotongan kami, jenasa tiba sore tadi sekitar pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat, dan sekarang pengah berlangsung serangkaian prosesi persemayaman yang bersifat tertutup, jadi kami para wang media hanya bisa memantau dari luar rumah Duka saja. Dan tadi disampaikan keterangan dari Kepala Birohumas Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM, Heni Susilo Wardoyo, bahwa mendiang Elisya wafat pada pukul 15.25 menit waktu Indonesia Barat sore hari tadi di Rumah Sakit Medisra Gata Subroto, Jakarta Selatan. Penyebab dari meninggalnya mendiang Elisya karena sakit. Terkait sakit apa yang diderita, kami belum mendapatkan informasi lebih rinci, tapi dipastikan bahwa penyakitnya bukan karena COVID-19. Jadi ini kami masih harus menunggu lagi keterangan dari pihak keluarga, terkait apa penyakit yang diderita dari mendiang, dan dikatakan juga bahwa mendiang Elisya sudah dirawat di Rumah Sakit Medisra sejak beberapa waktu yang lalu. Ya tadi disampaikan bahwa Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawuli, juga sudah tiba di Rumah Duka. Tadi kami sempat melihat Yasona Lawuli datang, namun memang tidak memberikan keterangan kepada kami para media, karena masih harus mengurus rangkaian prosesi persebuangan terlebih dahulu. Dan tadi pernyataan diwakilkan dari Henius Zulu Wardoyo. Dan dikatakan juga tadi dari pihak keluarga besar juga sudah tiba di Rumah Duka, kemudian ada kerabat, rekanan dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM juga sudah tiba di Rumah Duka, dan juga tadi kami lihat ada sesama kader partai politik dari PDIP, partai politik dari Yasona Lawuli, beberapa kader juga sudah tiba di Rumah Duka ini untuk menyampaikan belasungkawanya. Terkait kapan prosesi pemakaman akan dilangsungkan, kami masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari pihak keluarga, karena saat ini memang prosesi persebuangan masih berlangsung. Dan terkait sejumlah tokoh lainnya yang akan hadir ke Rumah Duka, kami juga masih belum dapat informasi siapa saja yang sudah mengkonfirmasi untuk hadir, dan kami akan pantau apabila ada sejumlah tokoh yang hadir untuk menyampaikan belasungkawanya. Untuk sebentar, demikian Fitri, kami kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih telah menonton!